Halo Sobat JKM, yang burungnya enggak kacor-kacor, karena masih giras, seperti cair tempur, dia salah Mas Bro, burung kali ini Mas Royang, saya bahas, caranya menjinakan burung Mas Royang Jadi burung itu kadar, karena burung ombyokan Mas Royang, nanggep di alam kan Jadi kadar, apa namanya, kadar gerak bakannya, kadar girasnya itu berbeda-beda Mas Bro, siap Nanti pelajaran ini Mas Royang, bisa untuk semua burung Mas Royang Mau burung ngurek ya kan, kacor, cacijo, kalau ini kacem ya Mas Royang, kacem cairan juga beli di ombyokan Mas Royang Juga siap tadi caw, ampun-ampunan, sekarang sudah takluk Mas Bro ya Siap, dan saya harus berbicara, banyak-banyak terima kasih, untuk kalian sudah nonton video video saya Dan sudah subscribe, terima kasih atas penghargaan subscribe-nya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Kita lanjut videonya Mas Bro, kita kemo Coki kita Mas Bro Bro, kondangan gak Bro? Hari ini, kondangan Bro, ini masuk satu Bro, saya dua Bro Aduh, mantep ya pokoknya Semangat, KT Oh, semangat Iya, siap Yang penting lapangan itu ketawa-ketawa, becoget, kayak kacinya ini Pulang nangis Pulang nangis ya Aduh 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 Nah, itu Mas Bro Itu tadi video, saya bikinin sebelum dia itu jidak Mas Bro ya Jadi beli di obyokan, berapa minggu lah ya Seperti itu Mas Bro Jadi, bener-bener giras, udak-edak tempur, SU-35 ya kan Itu videonya tadi, baru saya mandiin Mas Bro Oke Jadi, kalau gak dimandiin, di video-in, gak bakalan lanteng dia Mas Bro, gak bakalan bisa melihat kondisi bulunya Oke Jadi, bulunya itu dia Sayapnya, udah hancur semua Mas Bro Karena terlogika, senempel di jeruji kan Akhirnya sayapnya rusak Ekornya pun rusak, patah semua Oke Itu tadi video sebelum jidak Parah banget gitu Jadi, gerabakannya parah banget Mas Bro Siap? Karena mau beli burung yang sudah jadi, itu kan mahal Mas Bro ya Bakal belinya di obyokan Jadi, dirasa seperti itu, gak apa-apa Saya taklukin Kita taklukin Mas Bro ya Biar jinak Terus setelah itu, baru tinggal tahap penggacoran Seperti itu Mas Bro Jadi, lebih hemat Ya, ya lah ya Hemat duit gitu Oke Jadi, gini Mas Bro Caranya Mas Bro ya Sebenernya gampang Mas Bro Jadi, kita Mau jinakin burung itu Biar jinak gitu kan Itu burung Atau kita Harus sering berinteraksi dengan dia Oke Tapi, ada tapi kan Gimana Kita mau berinteraksi sama dia Siap? Sedangkan dia Kalau melihat kita saja Caranya-cara jarak segini Mas Bro ya Dekat ini Jarak 2 meter, 3 meter Sudah berdua kokan Sudah kayak, gak tau lah Sudah kayak sekesentanan lah ya kan Oke Gimana kita mau berinteraksi Kalau burungnya seperti itu kan Sedangkan kuncinya Kita harus berinteraksi sama dia Biar terbiasa kan Biar lurut Nah, itu Mas Bro Jadi, kuncinya sebenernya seperti itu Nah, tetap Makanya saya kasih Caranya seperti ini Mas Bro Mas Bro dimandiin Burungnya pagi Mandi Sore dimandiin Mas Bro Tuh Mas Bro Jadi, minimal Sehari itu mandi 2 kali Pagi dan sore Kalau Mas Bro kerja kan Sebelum kerja, mandiin Oke Mandiin burungnya Kasih matan Sekerja Pulang ke pulangnya Sorenya Mandiin lagi Mas Bro Kalau malamnya Kalau sampai rumah malam Mas Rimp itu Mandiin lagi Oke Gitu Mas Bro Minimal 2 kali Dalam sehari Mandinya Kalau bisa Kalau Mas Bro Bisa 3 kali Mandinya Mas Bro Jadi, ini 3 kali Biar kita Berinteraksi sama dia Tapi dia gak gerabakan Yang tadi harus dimandiin Kalau udah dimandiin Kalau udah dimandiin kan dinginan Jadi, dia gak bisa gerabakan Mas Bro Itu intinya Jadi, ini sebenarnya terapi Terapi Biar kita itu Tegak sama dia Dan dia merasa Kita bukan ancaman Oke Seperti itu Mas Bro Makanya harus dimandiin Minimal sehari 2 kali Oke Tuh Nah Sebelum kita kasih makan dia Berinteraksi sama dia Makan Mas Bro itu Buru Jadi Jadi Sebelum ngapa-ngapain Kita mandiin Dia dulu Kita mandiin dulu Dianya Jadi kita Nanti kan Ketikin kaki cakri Masalah kan Buat burunya lain juga kan Didekatnya dia Jadi Biar dia Itu Enggak bisa bergerak Lainnya gitu Biarnya jadi Enggak bisa gerabakan Lama-lama Kalau terus Setiap hari Setiap hari Begitu Biarnya akan Nurut Mas Bro Oke Seperti itu Mas Bro Jadi Intinya Mandiin sehari 2 kali Minimal Oke Lakukan 2 minggu Mas Bro 2 minggu Bertulut-tulut Jadinya seperti itu Nah Sudah gak begitu Gerabakan Kalau gilas Ya sedikit Sekitar Mungkin udah Sekitar 60% Nah itu Masih ada Gila sedikit Gak apa-apa Kalau terlalu 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 Tidak Bagus Jadinya Seperti itu Tapi kalau Mas Bro Pengen Bener-bener Jinak Banget Yaudah Berarti Lebih dari 2 minggu Bisa 3 minggu Bisa 4 minggu Biar Bener-bener Nurut Dengan Seperti itu Mas Bro Oke Teringat Mandinya itu Sebelum kita Ngasih makan Namanya Mas Bro Sebelum kita Bersihin kandangnya Jadi nanti Kita Interaksinya kan tadi Kalau udah dimandiin Dia diem Kita bisa Bersihin kandangnya Oke Bisa Ngasih makan Dia gak Gerak-gerakkan lagi Seperti itu Mas Bro Saya rasa Bidah jelas Mas Bro Ya Ilmu ini Bisa untuk Burung Apapun Ya Saya Akhir saja Videonya Tetap Semangat Jangan lupa Bahagia Jawa Cuman Mantap